Kita lanjutkan lagi, IPAS kelas 6 Ya, bab 2 cerita tentang Indonesia kita Topik B, macam-macam perlawanan Pertanyaan esensial Bagaimana perjuangan para pelawan dalam mengusir penjajah? Para pejuang dengan gigih mempertaruhkan segalanya Demi merebut dan mempertahankan perjuangan Mereka berjuang dengan perang dan dengan cara diplomasi Tentu saja dengan didukung oleh rakyat Perang apa saja yang terjadi di daerah kalian saat terjadi penjajahan? Pak Ali sebagai orang Jawa Timur Tentu saja perang 10 November di Surabaya Yang langsung terpikirkan oleh Pak Ali Ya, perang 10 November memang terjadi di Surabaya Tapi perang ini terjadi saat Presiden Soekarno mendapatkan fakwa jihad Dari Teguhirang Jombang Akhirnya dengan semangat yang digelurakan oleh Bung Tomo Mereka itu arek-arek Surabaya yang sebenarnya bukan hanya anak arek-arek Surabaya Ada yang dari Malang, dari Gediri, dari Lumajar Semuanya itu datang ke Surabaya Satu semangat Ya, mengusir penjajah Tentara Inggris itu adalah tentara yang terbaik Yang ada di sana adab, pesawat, adab, kapal, laut Kita hanya dengan senjata seadanya Dengan semangat jihad Mampu mengatakan mereka Ya, pasokan Dari daerah lain Ya, dari Batavia waktu itu ya Dari Jakarta sekarang ini Diblokir sama Jenderal Sudirman Ya, jadi mereka Sampai kehabisan amunisi Kehabisan makanan Sampai makan sampah mereka itu Ya, jadi kita akhirnya berhasil memenangkan Ya, Jenderal Malap di tewasat Nah, itulah Perang 10 November yang luar biasa Karena kegigian Heroisme itu Maka 10 November Dijadikan hari talawan Dan kota Surabaya disebut Seperti kota palawan Apa manfaat Mempelajari cerita sejarah palawan Terhadap para penjajah Meningkatkan nasionalisme Meneladani sikap para palawan Ini penting sekali Ya, para palawan itu Ya, memberikan semua Jiwa, raganya, bahkan nyawanya Diserahkan demi kemerdekaan yang kita raih sekarang ini Nasionalisme adalah apa? Mendahulukan kepentingan nasional Dari kepentingan diri atau golongan Jadi Tidak mengkorupsi Kalau mendapat amanah Seperti itu Nasionalisme di atas sekarang Perang melawan penjajah Perangan merupakan salah satu cara Yang ditempuh bangsa Indonesia Untuk terbebas dari penjajah Perang yang terjadi di Indonesia Untuk melawan penjajah Terjadi hampir di semua pulau Misalnya perang Maluku Perang Diponggoro Perang Padri Perang Banjarmasin Perang Aca Dan masih banyak latihan Perangan Yang dilakukan Red Indonesia Tidak terlepas dari Sosok pemimpin Dan tokoh yang Memberanikan diri Untuk memimpin Melawan kekejaman penjajah Yuk Pelajari bersama Mengenai perlawanan Terhadap para penjajah itu Kita mulai dari Perang Jawa Perjuangan Pangeran Diponggoro Memasuki Abad 19 Keadaan di Jawa Khususnya di Surakarta Dan Yogyakarta Semakin Meprihatinkan Intervensi Pemerintah Belanda Melahirkan konflik baru Di lingkungan Kerajaan Mereka berani Memunculkan Pria Barat Yang tidak sesuai Dengan budaya Nusantara Seperti Minumin Mangkeras Mabuk-mabuk Itu tidak sesuai Dengan budaya Nusantara Yang penuh Kesantunan Belanda Juga membuat Kebijakan baru Dengan Menaikan pajak Pajak Dinaikan Serta Berani Memasang Patok-patok Pembuatan Jalan Di Tanah Leluhur Tanah Rakyat Diambil Pajak Dinaikan Bagaimana Ya Ya Sultanan Yogyakarta Ya Tanah Leluhurnya Patok-patok Diambil Hal tersebut Menyebabkan Pangiran Diponogoro Sangat Marah Kita Kita Akan Marah Bersama Pangiran Diponogoro Kalau Kita hidup Di waktu itu Dan Menyatakan Perang Dibantu Pasukan Kerajaan Saat Berperang Pangiran Diponogoro Menerapkan Taktik Gerilya Dengan Cara Menyalang Tiba-tiba Dan Memutus Jalur Pengiriman Makanan Bagi Pasukan Belanda Wah Ini Cara Gerilya Ini Akhirnya Dipakai Lagi Oleh Jenderal Sudirman Indonesia Memang Luar Biasa Taktik Tiba-tiba Diserang Setelah Nyerang Senggunyi Lagi Di Hutan Karena Secara Persenjataan Kita Kalah Tapi Kita Lebih Menguasai Medan Rakyat Mendukung Hal ini Membuat Belanda Mengalami Banyak Kekalan Saat Menghadapi Pasukan Pangiran Diponogoro Untuk Mengatasinya Belanda Di bawah Pimpinan Jenderal Tekok Memanggil Pelabantuan Tentara Belanda Dari Milayah Sumatera Sulawesi Dan Merekrut Tentara Yang Didatang Dari Afrika Dan Pantai Gading Untuk Menambah Jumlah Tentara Mereka Mereka All Out Mengeluarkan Apa Yang Dimiliki Tentara Tentara Lain Diambil Untuk Menghadapi Pangiran Diponogoro Selanjutnya Sang Jenderal Juga Merakuan Strategi Baru Yang Dikenal Dengan Benteng Selesel Yang Membangun Banyak Benteng Untuk Mempersempit Ruang Gerak Pasukan Diponogoro Hal Ini Membuat Pasukan Diponogoro Tergesak Dan Mengalami Banyak Kekalan Sehingga Terpaksa Berunding Dengan Belanda Saat Datang Ketempat Perundingan Belanda Berbuat Licik Dengan Menangkap Pangiran Diponogoro Dan Mengasingkan Kemakasar Sulawesi Selatan Sampai Beliau Meninggal Di Pengasingan Tahun 1855 Sekali Lagi Bangsa Eropa Itu Licik Dalam Berperang Jentel Men Perang Diponogoro Atau Dikenal Dengan Perang Jawa Dimasukkan Dalam The Great War Oleh Orang Eropa Karena Berhasil Membuat Belanda Sampai Mengerahkan 50 Ribu Tentara Belanda Mengalami Banyak Kerugian Hingga Memunjukkan Ide Kultur Stel Sel Untuk Menanti Mengganti Kerugian Dari Perang Ini Kosa Kata Baru Intervensi Campur Tangan Dalam Perselisihan Antara Dua Pihak Kebijakan Pedoman Dasar Pedoman Dan Dasar Rencana Pertanyaan Pertanyaan Diskusi Seharanya Bagaimana Strategi Pangrong Diponokoro Dalam Melawan Pasukan Belanda Perang Geria Ini Dengan Dipantu Rakyat Dengan Menguasai Medan Dengan Semangat Yang Tinggi Untuk Menjaga Kedaulatan Bangsa Dan Negara Pangrong Diponokoro Melakukan Perang Geria Bagaimana Sikap Belanda Saat Melakukan Perundingan Dengan Pangrong Diponokoro Nah Ini Sekali lagi Mereka Oh Licik Belanda Berbuat Licik Dengan Menangkap Pangrong Diponokoro Peraturannya Kalau Berunding Itu Tidak Boleh Menangkap Yang Diajak Berunding Tapi Ini Kejahatan Perang Ya Kejahatan Perang Apa Yang Menjadikan Perang Jawa Termasuk The Great War Menurut Orang Eropa Karena Brazil Mempat Belanda Sampai Mengerahkan 50.000 Tentara Luar biasa Kesulitan Mereka Pusing Kepala Kernyawa Mendatangkan Balap Bantuan Ya Apa Manfaat Yang Bisa Diambil Dari Kejadian Di Atas Kita Adalah Negara Yang Memiliki Harga Diri Dan Kedaulatan Dan Siap Menjaganya Sampai Titik Darah Penghabisan Itu Manfaatnya Jadi Kalau kita Sedang Kehilangan Semangat Ingat Kita Sudah Memiliki Banyak Hal Yang Diperjuangkan Oleh Para Pahlawan Kita Kita Ingat Perjuangan Mereka Ya Apa Yang kita Nikmati Kemerdekaan Yang kita Rasakan Saat Ini Ya Ini Berkat Perjuangan Para Pahlawan Kita Menghargai Itu Dengan Mengisi Kemerdekaan Ini Sebaik Baiknya Kalian Sebagai Pelajar Belajar Dengan Tekun Dengan Rajin Pak Ali Sebagai Pengajar Mengajar Dengan Sebaik Baiknya Ya Dengan Itu Kita Akan Membuat Perjuangan Para Pahlawan Itu Tidak Sia-sia Oke Ini Adalah Dari Video Kita Bagi Yang Belum Subscribe Silahkan Subscribe Nyalakan Tombol Lonceng Agar Pak Ali Kalau Update Video Baru Kalian Akan Tahu Setelah Ini Kita Akan Bahas Perang Patri Tunggu Update Atau Cari Di Playlist Ada Link Kolom Deskripsi Kalau Sudah Pak Ali Upload Sia-sia